Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Elis Septiana dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester 1 dalam materi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jatuhnya Konstantinopel pencarian rempah-rempah dan semboyan 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel Tokoh-tokoh penjelajah yang mengelopori penjelajahan samudera Bartolomus Dias Bartolomus Dias merupakan pemimpin penjelajah samudera bangsa Portugis yang didukung oleh Pangeran Henry rombongan ini berangkat dari Portugis pada tahun 1487 Dias dan rombongannya menempuh perjalanan dengan menelusuri pantai barat Afrika akibat terjangan ombak besar rombongan ini mendarat di Tanjung Harapan yang terletak di ujung selatan benua Afrika akhirnya rombongan Bartolomus Dias tidak melanjutkan pelayaran dan memutuskan kembali ke Portugis Christopher Columbus Christopher Columbus merupakan penjelajah Spanyol yang dikenal sebagai penemu benua Amerika pada tanggal 3 Agustus armada pimpinan Columbus berangkat dari Spanyol berlayar ke arah barat menyebrangi samudera Atlantik rombongan Columbus mendarat di Kepulauan Kanari pada tanggal 6 September 1492 selanjutnya pada tanggal 12 Oktober rombongan ini berhasil mendarat di Kepulauan Bahama Columbus mengira wilayah yang disinggahi tersebut adalah India tempat penghasil rempah-rempah sehingga ia menyebut penduduk asli wilayah tersebut dengan nama Indian rombongan Columbus melanjutkan pelayarannya hingga akhirnya mendarat di Haiti dan memutuskan kembali ke Spanyol Pasco da Gama pada tahun 1497 Raja Portugis mengutus Pasco da Gama memimpin rombongan penjelajahan samudera rombongan ini mengikuti rute yang pernah dilalui oleh Bartolomus Dias Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan Pasco da Gama ini memutari Tanjung Harapan kemudian menyisir pantai Timur Afrika dan berlabuh di Calcut di India pada tanggal 20 Mei 1498 Selanjutnya Amergo Vespuji Bangsa Spanyol dipimpin Amergo Vespuji berhasil mencapai Amerika Selatan pada tahun 1499 Rombongan Amergo mengikuti rute perjalanan Christopher Columbus Meskipun ditemukan oleh Christopher Columbus namun Amerika diambil dari nama Amergo Rombongan Amergo memutuskan kembali ke Spanyol pada tahun 1500 Ferdinand Magellan Ferdinand Magellan merupakan pemimpin penjelajah bangsa Spanyol Dalam perjalanannya ini Ferdinand dibantu oleh Juan Sebastian Delcano sebagai kapten kapal Pada tanggal 10 Agustus 1519 Rombongan ini berangkat dari Spanyol ke arah barat menyeberangi samudera Atlantik Setelah mencapai benua Amerika Rombongan ini melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi samudera Pasifik Pada tahun 1521 Rombongan Ferdinand Magellan berhasil mendarat di Kepulauan Masafa yang selanjutnya disebut dengan Kepulauan Filipina Akan tetapi dalam pendaratannya di Filipina Rombongan ini terlibat pertentangan dengan penduduk lokal yang berujung pada tewasnya Ferdinand Magellan Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Yang pertama yaitu bangsa Portugis Portugis mengirim Alfonso de Albert V menjadi wakil Portugis di Timur Jauh Alfonso berhasil menguasai Goa dan menjadikannya sebagai markas berkas Portugis Keberhasilan ini dilanjutkan dengan usaha menduduki Malacca Untuk mewujudkan usaha tersebut Alfonso mengirim 19 kapal untuk menyerang pelabuhan dagang di Malacca Akhirnya pada tanggal 10 Agustus 1511 Alfonso berhasil menduduki Malacca Setelah menguasai Malacca Alfonso mengutus 3 kapal untuk mencapai daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur Salah satu kapal dalam rombongan ini hilang di perairan antara Jawa dan Bandar Meskipun demikian 2 kapal lainnya berhasil mencapai Kepulauan Maluku Kapal yang dipimpin oleh Francisco Serau berhasil mendarat di Hitu Sementara itu kapal yang dipimpin oleh Antonio de Ambreu berhasil mendarat di Ternate Bangsa Spanyol Terbunuhnya Ferdinand Magellan di Filipina tidak menghentikan ekspedisi penjelajahan samudera bangsa Spanyol Di bawah pimpinan Sebastian Delcano armada Spanyol melanjutkan pelayaran ke arah selatan Rombongan ini melewati Kepulauan Cagaya dan Mindanao Kapal-kapal Spanyol akhirnya mendarat di Kepulauan Maluku pada tahun 1522 Bangsa Inggris Keberhasilan Spanyol menjelajahi bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengirim ekspedisi penjelajahan samudera Ekspedisi pertama ini dipimpin oleh Francis Drake Rombongan ini berangkat dari Inggris pada tahun 1577 dan mengenang mengikuti rute penjelajahan bangsa Spanyol dan rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579 Dan yang terakhir adalah bangsa Belanda Orang Belanda pertama yang mencoba melakukan penjelajahan samudera adalah William Baran Pada tahun 1594 ia berusaha menuju belahan dunia timur melalui kutub utara Akan tetapi, akibat keterbatasan pengetahuan tentang penjelajahan samudera Kapal yang ditumpangi oleh William terjepit bongkahan es Di Pulau Navaya, Zelia William berusaha kembali ke Belanda Akan tetapi dalam perjalannya kembali William Barans meninggal Dan pada tahun 1595 Bangsa Belanda mengirim ekspedisi penjelajahan samudera ke dunia timur Rombongan ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman Yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1592 Setelah sampai kepada penghujung materi Terima kasih untuk perhatiannya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!